Unjuk rasa ratusan pedagang kaki lima, teras Malioboro II, daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu malam diwarnai kericuhan. Dalam aksi ini, para PKL menuntut transparansi proses relokasi yang tidak melibatkan para pedagang. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang digelar ratusan pedagang kaki lima, teras Malioboro II, daerah istimewa Yogyakarta, pada Sabtu malam. Kericuhan tak terhindarkan karena pintu gerbang masuk teras Malioboro II ditutup oleh petugas UPT Malioboro. Aksi para PKL teras Malioboro II ini digelar sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ada tingkat lanjut dari pemerintah setempat terkait rencana relokasi para pedagang. Mereka menuntut proses relokasi dilakukan secara transparan dengan melibatkan para pedagang kaki lima, teras Malioboro II. Memang ini tuntutannya memang tuntutan dari kemarin tanggal 5 Juli 2024 di para audiensi di Kabupaten Sidi, di mana memang ada kesepakatan politik di situ akan menyebabkan kita menunggu adanya komunikasi juara antara memang kebijakan dengan kami pedagang kelima yang terdampak dengan relokasi tak berikutnya. Karena selama ini memang tidak pernah ada perlibatan kami sekali. Dalam aksi ini para pedagang juga menolak untuk direlokasi apabila kesejahteraan mereka tetap diabaikan. Menurut para pedagang, relokasi seharusnya bisa mensejahterakan para pedagang. Nasrul Nasih melaporkan dari Kota Yogyakarta.